Perkembangan ekonomi global saat ini masih dihadapkan pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Tren inflasi global saat ini sudah mulai termoderasi namun masih dalam tingkat tinggi sehingga masih berlanjutnya situasi high for longer. Di satu sisi berbagai negara telah menunjukkan aktivitas manufaktur yang telah membaik yang dicerminkan dari kondisi PMI Manufaktur Global yang sudah mulai masuki zona ekstansi. Di sisi lain, volatilitas harga komunitas masih terus terjadi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran, permintaan, kemudian perubahan iklim, bahkan terkait dengan meningkatnya ekskalasi geopolitik. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 juga diproyeksikan masih relatif rendah yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya suku bunga atau era high for longer, kemudian terbatasnya ruang kebijakan pemerintah, hingga perubahan iklim dan juga bahkan terkait dengan tensi geopolitik. Di tengah stagnansi perekonomian global dan juga gejolah pasar keuangan, lalu seperti apa fundamental dan daya tahan perekonomian RI, serta bagaimana tantangannya di sepanjang semester pertama tahun 2024, lalu bagaimana pula strategi dan juga antisipasi kementerian keuangan dalam menjaga stabilitas dan juga mendongkrak perekonomian RI. Anda menyaksikan Economic Update bersama saya, Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Satu Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara. Halo Pak Suhasil, apa kabar? Baik, Mbak Sasa, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah melakukan nonton untuk Sinbis Indonesia. Pak Suhasil, di tengah berbagai dinamika yang ada saat ini, perlambatan ekonomi global, meningkatnya eskalasi geopolitik, belum lagi adanya trend perlemahan nilai tukar rupiah. Sebetulnya bagaimana sih risiko dan juga resiliensi perekonomian tanah air di sepanjang semester pertama ini? Ya, kalau kita lihat semester satu ya, semester satu ini yang mewarnai perekonomian kita. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita. Di kuater, di tribulan satu keluar 5,1 persen. Kita masih menunggu ini, angka resmi di tribulan kedua, tapi saya rasa juga akan ada di sekitar 5 persenan. Jadi, kita masihlah di sekitar 5 persen itu. Kemudian, inflasi kita sekarang sekitar 2,5 persen. Dan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sekitar 3 persenan. Nah, tapi kita lihat ini kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Karena di Amerika sendiri sedang terjadi perubahan, apalagi dengan mereka menghadapi pemilu, nanti bulan November sepertinya cukup seru. Kemarin berbagai macam berita mengenai persiapan pemilu. Eropa juga baru, beberapa baru selesai pemilu. Perancis baru selesai pemilu, kemudian Inggris juga baru selesai pemilu. Tiongkok kemarin mengeluarkan angka pertumbuhan ekonominya di bawah 5 persen. Jadi, ini mulai banyak di-price-in oleh global. Nah, ini pergerakan global yang seperti ini tentu mempengaruhi perekonomian kita. Harga komoditasnya juga bergerak. Sehingga kemarin kami, Kementerian Keuangan, telah melaporkan kepada DPR mengenai hasil dari pelaksanaan APBN di semester 1. Dan kita lihat di situ beberapa angka yang, kalau di dalam gerak ekonomi, yang muncul dalam angka penerimaan pajak, ada beberapa pelemahan. Dan itu kita pahami, ketika kita lihat datanya lebih dalam lagi, kita pahami sebagian karena memang gerak ekonomi di 2023, 2023 itu lebih rendah dibandingkan 2022. Harga komoditas lebih rendah. 2022 itu waktu habis perang, bukan perang, baru mulai perang Rusia-Ukraina itu, harga komoditas kan naik semua. Indonesia dapat manfaat dari harga komoditas yang meningkat pesat. 2023 nggak begitu lagi. Nah itu terefleksi di 2020, penerimaan pajak 2024. Karena penerimaan pajak, terutama yang sifatnya PPH badan, itu tergantung kepada performance kinerja laporan keuangan badan usaha tahun sebelumnya. Jadi kalau menurun, kena di 2024. Nah kita lihat, kemudian kita lihat PPH 21, itu pajak karyawan, gaji, upah. Oke, kalau kita lihat di PPN, PPN brutonya sudah mulai positif, tapi netonya masih negatif growth. Apa itu artinya? Banyak yang restitusi. Nah kalau restitusi kan memang haknya wajib pajak, ya kita bayarkan. Tapi kita lihat gerak ekonomi ini, selama semester satu, memang cukup menantang. Oke, di tengah kondisi yang cukup menantang, tadi Anda sebutkan bahwa saat ini kondisi global tidak baik-baik saja. Dengan salah satu faktornya, karena memang gerak perekonomian tidak se-agile di tahun sebelumnya. Nah tapi strategi seperti apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sepanjang semester pertama ini Pak, untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran dinamika saat ini? Yang pasti ya, perekonomian domestik ini harus kita dorong terus. Pendapatan masyarakat harus kita jaga, lalu kemudian gerak ekonominya harus kita pastikan dia berputar terus. Nah APBN itu kan alat untuk melindungi masyarakat, shock absorber. Saya mau katakan begini, beberapa waktu ini kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah yang banyak didorong karena Amerika sekarang indeks dolarnya itu meningkat. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa asumsi makro di dalam APBN itu, ada beberapa yang mulai terlihat deviasinya. Selain kurs, juga terlihat deviasi di suku bunga. Nah suku bunga dan juga ada beberapa belum terlalu deviasi sih, tapi yang harga minyak. Tapi harga minyak masih relatif oke sesuai dengan asumsi APBN. Tapi liftingnya agak di bawah. Nah ini kita lihat nih efeknya setiap bulan kepada APBN. Nah kalau terjadi deviasi-deviasi itu, APBNnya menjadi mengabsorb. Dia jadi kayak bempernya. Sehingga masyarakat tetap kita menyalurkan subsidi, kompensasi, harga BPM, harga listrik, itu tetap pada level yang sekarang, sehingga itu masyarakat kita harapkan kegiatan ekonominya terus berlanjut. APBN juga menjadi alat untuk memastikan program-program perlindungan sosial jalan terus. Terlepas dari bergeraknya kondisi ekonomi dunia, tapi perlindungan sosial, program PKH kita, bantuan pangan, kemudian juga subsidi pupuk, jalan terus. Nah APBN yang menyerap itu. Nah ketika APBN menyerap itu, tentu APBNnya harus kita liatin betul ya. Karena jangan sampai APBNnya kemudian menjadi bermasalah. Karena itulah di kemarin ketika kita pergi ke DPR, kita sampaikan proyeksi dari APBN kita di akhir tahun. Nanti akhir tahun, dengan kita sudah punya setengah tahun pertama, kita lakukan proyeksi ke setengah tahun kedua. Dan proyeksi itu, kita lihat beberapa penerimaan mungkin akan ada sedikit di bawah target, tapi belanja tetap kita pastikan, sehingga defisitnya memang agak melebar. Defisitnya melebar dengan mencapai 2,7 persen. Di bawah 3 persen dari PDB, dan itu harusnya dapat diterima oleh perekonomian kita. Oke, terkait dengan tadi Pak upaya untuk bisa menggerakkan daya beli masyarakat, kita tahu kondisinya saat ini terjadi deflasi, di mana BPS melaporkan deflasi bahkan terjadi 2 bulan. Apa langkah-langkah yang dilakukan supaya bisa kembali menggerakkan daya beli masyarakat ini Pak? Jadi gerak ekonomi masyarakat ini kan kita lihat ya, kalau APBN ya, kalau APBN itu di awal tahun ini meningkatkan gaji. Gaji pegawai negeri, PNS, ASN, pensiunan naik. Ini kan keputusan yang sudah kita buat dari sejak tahun lalu, sehingga tahun ini pasti ada kenaikan. Sudah terjadi kenaikan. Dan ini pasti kan kalau sekali kenaikan daya setahun penuh. Lalu kemudian juga selain itu yang terkait dengan pemilu, karena pemilu itu adalah pengeluaran negara yang cukup besar, pengeluaran negara yang cukup besar itu sudah digelontorkan. Semester 2 ini nanti akan ada pilkada. Pilkada itu juga adalah belanja APBN, belanja APBD yang juga cukup besar. Dan pasti itu akan berputar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, perlindungan sosial kita jalan terus. Perlindungan sosial yang tadi saya katakan subsidi, kompensasi energi, subsidi pupuk, lalu kemudian semua bantuan pangan, bantuan beras, itu juga jalan terus. Ini yang kita harapkan kemudian memutar, meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli. Dan di sisi lain, kita tangani inflasinya. Supaya inflasi tidak menjadi terlalu tinggi, karena inflasi terlalu tinggi itu mengurangi daya beli. Kalau harga-harga naik, itu nggak baik untuk daya beli masyarakat. Jadi kombinasi dua ini. Kita berharap bahwa sekarang dengan APBN yang tetap berjalan, itu memberikan bantalan bagi konsumsi, dan juga nanti kita lihat angka-angka pertumbuhan kita ke depan. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat kelas menengah? Karena saat ini ada fenomena makan tabungan. Masyarakat kelas menengah kan mendapatkan pekerjaan, dia bekerja di berbagai macam sektor ya. Saya mulainya begini deh, APBN itu kalau di dalam perekonomian kita, dalam total PDB kita adalah sekitar 14-15%. Belanja APBN itu sekitar 14-15% kontribusi langsungnya dalam penciptaan produk domestik berhitung. 85% lagi yang menciptakan siapa? Perekonomian. Disitulah konsumsi, disitulah investasi, disitulah ada ekspor dan impor. Nah, kita juga lihat bahwa angka APBN 14-15% itu stabil banget di perekonomian kita. Jadi gerak ekonomi itu dilakukan oleh masyarakat dan peran dari APBN itu masuk ke titik-titik yang kemudian bisa menciptakan 85%. 15% kontribusi APBN atau PDB harus bisa menciptakan 85% yang lain. Nah, di mana saja dia, itu yang tadi saya katakan, di titik-titik yang menjaga daya beli. di titik-titik yang menjaga pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Nah, pertanyaannya barusan masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas menengah adalah masyarakat yang mendapatkan pekerjaan 85% itu, itu dia. Dia dapat income, dapat pekerjaan, dapat income, mendapatkan manfaat dari infrastruktur kita, mendapatkan manfaat dari berbagai macam, berbagai macam pengeluaran pemerintah. Nah, tentunya manfaat ini yang diputar. Nah, itulah perekonomian kita itu bekerja dengan cara seperti tadi. Sebagian masyarakat kita bayar pajak, kelas yang atas, kelas menengah atas, bayar pajak, pajaknya masuk ke anggaran negara, anggaran negara dipakai lagi untuk belanja perlindungan sosial, belanja infrastruktur, belanja negara, berputar dia. Nah, ini cara kita bekerja, dan yang APBN tadi yang 14-15% dari PDB-nya. Oke. Tadi di awal Anda sempat mention ya Pak, terkait dengan pendapatan negara. Boleh Pak dilaborasikan seperti apa? Apalagi kondisinya saat ini kan cukup banyak tantangan, Pak, utama yang ada di global. Pendapatan negara kita ya, kalau kita lihat kemarin semester 1, yang terjadi adalah pendapatan negara kita secara total, total itu artinya penerimaan pajak, kepabianan dan cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak, itu on the track. Ya, on the track. Nah, on the track-nya itu, tapi kalau kita lihat detailnya di dalam, itu tentu ada perbedaan antara pajak, kepabianan dan cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah, biasanya yang benar-benar kita perhatikan untuk mendapatkan sense mengenai denyut perekonomian itu adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak pertambahan nilai misalkan, PPN. PPN itu baru ada kalau ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, nggak bayar PPN. Ya kan? Nah, karena itu kita perhatikan PPN-nya sektor mana yang naik, sektor mana yang turun. Apa yang terjadi dengan PPN kita sekarang? PPN yang terjadi dengan PPN kita adalah secara bruto ada pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Tapi secara neto, pertumbuhannya negatif. Artinya ada restitusi. PPN itu bisa dimintakan restitusi. Nah, itu PPN. Perbedaan sektornya bisa dilihat dalam data. Komponen yang lain yang juga penting adalah pajak penghasilan. Nah, kita lihat nih, siapa aja yang bayar pajak penghasilan. Yang bayar pajak penghasilan, satu komponen adalah pekerja. Kita pekerja nih, biasanya kita dipotong tuh, pajak penghasilan kita oleh kantor kita. Ketika dikumpulkan semua seluruh Indonesia, lalu kemudian teman-teman di DJP melihat, pajak penghasilan gimana? Pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 21, itu sebutannya tumbuh positif. Jadi, serapan tenaga kerja, dan kemudian juga bagaimana tenaga kerja itu masih tetap mendapatkan pekerjaan, masih ada benefit, masih ada gaji, bahkan masih ada yang gajinya naik. Jadi, itu berarti gerak ekonominya akan muncul nantinya. Bagaimana dengan PPH badan? Nah, PPH badan sangat dipengaruhi oleh badan usaha. Badan usaha kita seperti apa? Nah, badan usaha kita, ada beberapa titik yang kita lihat memang kayak sektor pertambangan itu agak berat. Agak berat. Pertumbuhannya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini satu-satu kita lihat. Berarti faktor perlambatan permintaan dari negara-negara maju juga, dan juga harga komunitas itu juga... Harga komunitas, bukan hanya harga komunitas sekarang, tapi harga komunitas dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena kan perusahaan itu kan, ya dia, kalau misalkan dia melakukan ekspor, dia kemudian mendapatkan penerimaan dari ekspor. Tapi ekspor kita masih relatif baik. neraca perdagangan kita masih surplus untuk 4 tahun lebih. Dan itu baik untuk ekspor, net ekspor kita. Tapi harus kita waspadai terus apa yang terjadi di globalnya. Oke. Di tengah kewaspadaan global, Pak Suhasil, bagaimana dengan belanja negara? Apakah memang sudah diseluruhkan dengan cukup optimal? Belanja negara, beberapa jenis belanja negara, kita sudah tahu dari sejak tahun lalu, karena sudah disetel gitu ya. Tadi manfaat gaji dan pensiun bagi PNS, TNI, ASN, dan juga Polri, itu meningkat. Nah ini kan kita laporkan terus setiap bulan. Kemudian juga belanja-belanja prioritas kita untuk infrastruktur jalan terus. Yang belanja juga tinggi adalah untuk pemilu, yang sudah kita selesaikan kemarin pada bulan Februari. Kita sekarang juga sudah melihat akan ada peningkatan belanja untuk pilkada, karena ini memang tahun kita melakukan pemilihan umum, baik pusat maupun daerah. Kemudian yang juga tinggi adalah terus belanja-belanja yang sifatnya untuk melakukan perlindungan sosial. Subsidi kompensasi kita jalankan terus. Meskipun terjadi pelemahan kurs, tapi subsidi dan kompensasi terus kita salurkan. Jadi PLN dan Pertamina tetap bisa mengadakan listrik, mengadakan BBM pada harga yang memang sudah ditetapkan. Ini adalah bagian dari belanja-belanja yang besar. Nah, yang mesti kita waspadai memang adalah belanja-belanja yang sangat terpengaruh dengan asumsi makro. Terpengaruh kurs, terpengaruh dengan harga minyak Indonesia, terpengaruh oleh suku bunga. Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan baik sampai dengan akhir tahun. Oke.